Intro Halo penonton love video ini saya Budiman dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya Amin Sintayong coret 9 pemain tim NAS U23 Indonesia Siapa saja mereka simak ulasannya berikut ini Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringgarkan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Ketua Umum PSSI Mohamad Iriawan mengungkapkan bahwa pelatih Sintayong hanya akan membawa 20 pemain tim NAS U23 Indonesia untuk tampil di SEA Games 2021 Saat ini sebanyak 29 pemain tim NAS U23 Indonesia yang dipanggil Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan atau TC Sebanyak 29 pemain itu direncanakan akan menjalani TC di Korea Selatan terlebih dahulu Selama di negeri Gingseng tersebut Sintayong akan menyeleksi pemain dan hanya 20 pemain terbaik yang akan diboyong ke Vietnam Nanti tidak 29 pemain yang diambil Sintayong Hanya 20 pemain untuk tim NAS U23 Indonesia Ucap Mohamad Iriawan di Stadion Batia Senayan beberapa waktu lalu Untuk pemilihan sekuat Garuda Nusantara sendiri sepenuhnya akan diberikan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut Menurutnya juru taktik yang lebih tahu apa yang dibutuhkan tim nantinya Saya tidak tahu siapa saja yang diambil Kata pria yang akrab di Sapa Iwan Bule tersebut Saya serahkan ke Sintayong sebab dia yang punya catatannya Kita tunggu saja Ucap dia Dari 29 pemain tersebut terdapat 4 pemain senior Yang dipanggil yakni Mark Lok, Ricky Kampuaya, Irfan Jaya, dan Fahruddin Arianto Dari 4 pemain senior itu hanya 3 pemain yang akan didaftarkan karena sesuai dengan regulasi SEA Games 2021 Tentunya ada kuotanya Untuk pemain senior nanti akan dipilih dan saya serahkan ke pelatih Ucap Iwan Bule Saat ini untuk TZ Timnas U23 Indonesia di Jakarta itu belum lengkap Dari 29 pemain hanya 18 orang yang baru berkumpul Sebanyak 18 pemain yang sudah gabung itu yaitu Riki Kampuaya akan menyusul hari ini sementara Ramenumagic tidak diketahui kapan meregabung Kemudian untuk 6 pemain lainnya yang berkarir di luar negeri Yaitu Widan Sulaiman, Egy Mulana Fikri, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan Masih memperkuat tim dan belum dipastikan bisa bergabung atau tidak Sedangkan untuk Kelkan Bagot dan Sadil Ramdhani dipastikan tidak bisa memperkuat tim Karena tak dapat izin dari klubnya Serta untuk 2 pemain lainnya yaitu Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Quate Masih fokus DC di Korea Selatan bersama Timnas U19 Indonesia Timnas U23 Indonesia berencana akan memulai perjuangan di SIGENS 2021 pada 6 Mei 2022 nanti Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!